Oke Pak Jati Apa nih Pak yang pengen diskusiin hari ini Pak Sebenarnya CV saya itu gimana Pak? Menurut Pak, secara CV gitu Pak Saya masih bingung tentang CV sih Pak Oke gitu, kalau bagian mana Pak yang Bapak masih bingung? Dari bagian CV? Dari apanya? Perbagiannya, informasinya atau apanya Atau cara gunainya atau gimana? Saya pernah denger kayak gitu Pak Kayak CV itu harus hitam putih Terus ada lagi yang bilang CV itu harus Kayak ada yang membeda juga bisa hitam putih gitu Pak Jadi harus ada Misalkan orang-orang hitam putih Jadi kita yang agak berwarna gitu Pak Saya masih dilih CV itu Pak Yang bagusnya itu hitam putih apa ada warnanya? Jadi pertanyaannya adalah Mana yang lebih bagus gitu ya CV yang berdesain gitu Atau yang ATS friendly atau yang hitam putih Itu yang Pak Pak Maksud gitu ya Asumsi pertamanya adalah Isinya udah bener dulu gitu ya Sekarang kita anggap isinya udah bener nih Udah komplit Nah Jadi gini Pak CV design maupun CV ATS friendly itu Masing-masing itu punya kelebihan Dan kekurangannya gitu Jadi kayak Lewat platform tertentu Kalau Bapak ngelamar kerja dengan cara seperti ini Ini akan lebih unggul daripada yang lain gitu Walaupun memang itu juga batasannya Bukan batasan yang pasti gitu ya Bukan yang pasti gitu Nanti tergantung dari Cara kita nyari kerja Jadi gini simpelnya Pak Kalau misalkan Bapak Menggunakan Nyari kerja nih Kebanyakan menggunakan platform-platform Yang dia itu akan Menyimpan CV ke suatu database gitu Mereka ya Ngelamar ke Job Street Lewat Job Street gitu ya Dia kan bisa ada satu lowongan Yang apply kan bisa sampai ribuan tuh Maka dia akan masuk ke database gitu kan Nah Disitu akan disarankan Menggunakan CV yang ATS friendly gitu Jadi yang hitam putih gitu Kenapa sih Menggunakan ATS friendly Nah ATS itu sebenarnya kan sistem yang untuk Mempermudah kita untuk membaca ya Jadi Semua yang tertulis Kata kuncinya itu nanti Keywordsnya itu nanti diekstrak gitu Kayak itu Kata kunci yang ada pada Kualifikasi di CV seseorang Akan diekstrak Dibandingin dengan kata kunci Kualifikasi jabatan yang Lagi dibuka gitu Terus habis itu dicocokin Match gak nih Kayak gitu Nanti kan ada prosentasenya gitu Yang bisa di Akan disarankan seperti itu Menggunakan platform-platform Ya itu ya Resmi yang udah terkenal Untuk ngelamar kerja gitu Ataupun misalkan Bapak juga riset nih Perusahaan Global Yang masuk 500 Apa namanya Fortune 500 gitu ya Yang Yang Udah Sekarang global Dia biasanya memang kayak gitu Misalkan Bapak ngelamarnya Langsung lewat Lewat Website resminya dia Gitu Kan ada tuh Suatu website resminya Terus kita harus input gitu Input data diri ulang gitu Ada input Kayak ada form CV ulang gitu Nah itu disarankan juga Menggunakan yang ATS friendly Setelah itu misalkan Bapak kalau di Indonesia Ngelamar di startup Perusahaan-perusahaan startup Banyak ya Yang Dekakorn Gitu Nah itu silahkan Seperti itu Tapi kalau misalkan Nanti Bapak ngelamarnya itu Misalkan ngirim email Ya kan Atau misalkan lewat link in Tapi nge-DM rekruternya Nah itu Boleh Mau pakai desain Gak masalah Sebenarnya sih ini Hanya Mempermudah untuk dibaca Dan distribusi itu Dibedakan Dibandingkan dengan yang lain Karena walaupun Nanti lewat FTS pun Nanti kan endingnya Juga dilihat sama rekruter Akhirnya ke mata juga kan Filter sistem Karena seribuan Gak mungkin langsung Difiltr pakai mata Gitu kan Bicisem dulu Udah ada kata-kata Nanti baru Ke tangan rekruter Itu udah pakai mata Ataupun yang tadi Lewat email Yang otomatis langsung Diketer Ya pakai mata juga Jadi sebenarnya Gak masalah disitu Yang penting adalah Kita Lihat histori Lamar kerja kita Pak Misalkan ada pekerjaan Impian Pada pekerjaan Yang sejauh ini itu Paling banyak Lamar lewat apa Misalkan sehari Aku lamar Karena 50 lamaran Nah paling banyak Locker itu dilempar Dimana Gitu Misalkan paling banyak Dilempar pakai sana Gitu Nah secara teori Misalkan paling banyak Tadi ya Misalkan melalui email Oh secara teori Melalui email berarti Desain gak apa-apa Coba pakai desain dulu Dalam waktu Satu minggu Dua minggu Habis itu Dievaluasi Udah ada respon Belum Gitu Karena ada orang Yang Ngelempar APS Melalui email Pun juga Tetap oke Gitu Semua itu ATS apa enggak Tadi itu Hanya untuk Mempermudah Filter Lingkata kuncinya Saja Nah masalahnya Sekarang adalah Isinya Gitu Banyak kok Yang sampai detik ini Gak pernah mau pakai ATS Tapi Lancar-lancar saja Gitu Karena dia tahu Kemudian perang saya Lewat email Gitu Dia akan fokus Lewat email Gitu Karena saya misalkan Tadi Misalkan saya lewat Yang platform tertentu Yang tinggal klik-klik Tapi enggak ada panggilan Tiba-tiba Posisi Udah position close Gitu Ada yang seperti itu Gitu Ada yang Dari itu ATS ATS Terus Kayak begitu Jadi Dievaluasi dulu Pak Bapak sejauh ini Gimana Progresnya Maksudnya dari sisi Locker yang Bapak temukan Kebanyakan Memang locker dimana Yang sesuai dengan jurusan Atau minat Gitu ya Terus habis itu Locker-locker itu Bapak hajar pakai CV apa Gitu Kalau Kalau Berarti kita Kalau Berbeda locker Berarti harus berbeda CV juga gitu Pak Enggak juga sih Pak Maksud saya untuk Mengevaluasi tadi Bapak misalkan Lockernya paling banyak Tadi ya Misalnya dikirim lewat Jobstreet kan Atau enggak gitu deh Misalkan Bapak kebanyakan Ngelamar di startup Ngelamar di startup aja deh Gitu Ya kan Misalkan bapak Ngelamar di startup Ya udah silahkan Pakai RTS dulu Gitu dihajar pakai RTS Karena secara teori kan Kalau Kalau di startup Startup itu kan Pakai RTS semua tuh Gitu Coba dikirimin Tapi dengan asumsi Tadi isinya Udah bener dulu ya Pak Jadi sebenarnya Masing-masing itu Oke sih Pak Mau RTS atau ATS friendly atau enggak Kalau ngomongin basic Ya tadi Informasinya udah lengkap Yang kedua Bapak udah paham Perbedaan antara CV desain Sama CV ATS friendly Desain itu tuh Dianggap masih wajar Seperti apa Ya kan Desain yang itu Dalam tanda kutip Itu berlebihan Malah kita terlalu Fokus sama desainnya Malah kata-kata Yang enggak tuh gimana Nah kalau batasnya Udah jelas Silahkan Bapak mau punya Dua jenis CV ini Boleh Punya salah satunya Juga boleh Gitu sih Jadi Apa namanya Tergantung Bapak Ngelamarnya paling banyak Sejauh ini Menemukan locker Di platform mana Gitu Dan itu harus langsung Saya sih Lebih banyak Di Lewat email Paling ya Pak Cuman kalau Untuk menemukan Lokal itu Apalagi dari Group Dari LinkedIn Atau dari Instagram Oke Berarti kan Follow upnya Kebanyakan lewat email Pak Nah Kira-kira Sejauh ini Bapak ngirim email Responnya gimana Pak Menggunakan CV Yang paling terakhir Banyak Atau ada beberapa Yang manggil Gitu enggak Ke tahap selanjutnya Alhamdulillah Dari Sebenarnya Dari mungkin ya Pak Dari awal saya lulus Sampai sekarang Mungkin ada Sepuluh atau Dua belasan Panggilan ya Pak Oke Berarti enggak apa-apa Itu bagus Pak Mungkin yang Dari kendala saya Saya mungkin ada Kebedaan di CV Tapi Mungkin di teknik Wancara saya Mungkin kayak Kurang kali Oh Bapak berarti udah pernah Sampai Tahap wancara-wancara Ya lumayan banyak ya Saya Sampai pernah Di PHP Tama Air itu pernah Gimana tuh Maksudnya PHP Jadi saya Sudah Tes Psikoptes Lolos Tes Wancara Lolos Wancara user Lolos Terus dijanjiin buat Offering Terus Saya konfirmasi ulang Gimana nih Lanjutannya malah Gak ada kabar sama sekali Oh gitu Padahal Tinggal offering itu ya Tinggal offering itu Saya ingat banget tuh Desember tahun 2020 Oh I see Gitu Ya gak apa-apa Berarti sebenarnya gini Pak Kalau misalkan Bapak udah jalan Sampai level yang lebih jauh Gitu ya Bisa dibilang dalam tanda kutip Bapak gak terlalu bermasalah Di CV-nya Gitu Bisa dibilang gitu ya Gitu Kecuali misalkan Bapak baru Sampai kayak Sikotas-sikotas-sikotas-sikotas Berhenti disitu gitu kan Atau malah admin-admin Belum di bol gitu Nah itu mungkin CV ada something Di situ Tapi kalau misalkan Bapak pernah Sampai ke tahap sana gitu Saran saya adalah Jumlah intensitas yang Dilamar perharinya Dinaikin Dua kali lipatin Misalkan sehari Biasa ngelamar 10 Lamaran bikin 20 Biasanya 20 Bikin 30 gitu Waktu saya fresh grade Saya 70 perhari Pak Saya target 70 Ya seolah-olah Kelihatan kayak ngasal kan 70 Tapi tuh Saya target beneran gitu Dan itu bisa gitu Karena waktu itu Saya mikirnya adalah Saya yakin Apa namanya Saya kan gak ngincer Cuma di daerah saya Waktu itu saya masih Fresh grade itu Masih di Jogja Saya gitu Saya gak cuma ngincer di Jogja Saya ngincer di Jabodetabek juga Waktu di UGA juga Pak Iya gitu Saya coba Coba ngelamar Ngelamar gitu kan Saya cari Saya waktu itu memang cari Yang ini pengalaman pribadi Saya nyari yang semua jurusan Semua jurusan Saya baca Kira-kira saya paham gak Saya udah bisa belum Kalau gak bisa Kira-kira bisa saya pelajari gak Begitu Begitu bisa udah saya kirim Kirim gitu Waktu itu saya memang pelan-pelan 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 Nah sampai muncul Keseimbangan itu 70 lamaran per hari Gitu Ya Ada bagusnya Ada enggaknya sih Gitu Maksudnya Kita kan harus Harus ada kegiatan yang lain Tapi waktu itu Karena saya memang lagi Mau ngukur ya Gitu Kira-kira itu CV saya gimana Karena kan kalau misalkan Gini Kita gak bisa langsung bilang CV kita jelek Kalau jumlah CV yang kita lempar Cuma sedikit Ya kan Kalau iya dong Gitu kan Mungkin orang yang butuh CV Bapak kan mungkin Belum tahu aja Cuali kita udah lempar banyak Gak ada yang respon Curiga boleh Tapi kalau jumlah yang lamar Sehari cuma Ya Lima Tiga Gitu Hari libur Enggak Gitu kan Gimana kita bisa langsung Ngeja CV kita jelek Yang ada Kita belum mengizinkan Banyak perusahaan Tahu kemampuan kita Yang tertulis di CV Itu logika aneh saya Waktu itu Terus saya juga mikir kayak Makin banyak saya yang lempar Kemungkinannya probabilitasnya Makin tinggi kan Jika tadi Saya coba Dengan kesibukan saya Ya gak sibuk amat sih Waktu itu Gitu kan Berapa gitu batasnya 30 30 kok Bisa tuh Stabil Besok tambahin 10 lagi Terus sampai Ketik keseimbangan Waktu itu Dua mingguan Apaya 70 Ya Ada bagusnya Ada bagusnya tuh Saya waktu itu Pernah dalam waktu Tiga minggu ada panggilan Itu 52 52 panggilan Locker yang gak sesuai Dengan bidang Itu Dan itu gak ada Locker yang palsu Itu Karena saya percaya Saya udah percaya dulu Saya udah Ini pengalaman pribadi aja Bapak harus ngakuin itu juga Dan pasti bisa lebih dari itu Jadi kayak CV tuh harus pastiin Yakin aja Saya waktu itu Gak pake CV ATS Saya yakin Kayaknya saya tau Saya bakal Ngukur yang pake email Makanya saya akan Baik menuliskan Yang desain sebaik mungkin Mengirimkan surat Dengan sesopan mungkin Dengan lampiran-lampiran Sopan mungkin Follow up dengan baik Fast respon Begitu udah bales Saya bales Waktu itu Memang saya mikir Yang penting saya dapet Yang memberikan saya Kesempatan kerjaan pertama Akan saya seriusin Ada Satu panggilan Saya training 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 Sebulan di Jakarta Baru tiga mingguan Saya banyak panggilan susulan 51 Tambah yang saya train Berarti 52 panggilan susulan Dalam waktu tiga minggu Ya apa karena saya pintar Enggak Karena tadi Saya menggunakan teori tadi Kalau kita CV itu Merupakan suatu bagian Yang penting juga Karena dia Jadi yang tertulis CV itu Gini Sudut pandangnya Jangan menganggap CV itu Sebagai autobiografi kita Tapi ini kayak Marketing dokumen kita Sales ini tuh Brosur kita Yang kita mau jualan Kayak gitu kan Sehingga Yang tertulis ya Yang profesional-profesional Yang ingin kita jual Biar orang beli gitu kan Bukan informasi pribadi Atau Hal-hal yang sifatnya Tidak terukur Kayak soft skill kebanyakan gitu ya Nulis-nulis soft skill Soft skill gitu Nah Setelah itu Udah Kita coba kirim-kirim Itu Sebanyak mungkin Gak mungkin pak Namanya locker tuh Habis tuh gak mungkin Selama perusahaan masih pada berdiri Gak pada collapse tuh Gitu lah Mustahil namanya Aduh gak ada locker yang sesuai tuh Gak ada Apalagi jurusan bapak juga Lebih bagus daripada jurusan saya gitu Karena waktu itu Saya mikirnya Saya harus batik setir Saya waktu itu Gak bisa kerja sesuai dengan bidang saya gitu Sehingga di otak saya langsung Gimana caranya Pokoknya harus dapat Memu locker yang Semua jurusan gitu Atau jurusan tertentu Yang mungkin Bisa saya pelajari gitu Terus Itu cara ngukur diri saya Menakarnya gitu Gitu kan Karena saya gak bisa langsung bilang Itu bagus belum ya sifinya gitu Orang saya Saya belum tahu Limitnya saya tuh Ngamal sampai berapa gitu Terus saya coba konsistenin gitu Berarti saya gak ada masalah sama sifih Habis itu saya belajar psikotest Sama psikotest juga gitu Saya belajar Soal ini tuh mengukur apanya Soal ini mengukur apanya Saya belajar sampai cara scoringnya juga Malah gitu Kayak gitu Ruangin waktu gitu kan Udah gitu Terus interview juga sama gitu Dulu Kalau dulu awal-awal Belajar interview adalah Menghafal pertanyaan ya gitu ya Pertanyaan yang sering ditanyakan Pertanyaan yang saya menjebak gitu Tapi ternyata lama-lama saya Gara-gara saya sering Belajar itu juga Nonton konten sana Konten sini gitu kan Saya banding-bandingin Saya suka bandingin namanya tuh Belajar interview tuh bisa Kreator Indonesia Sama kreator luar ya Terus saya cuma bandingin aja gitu Nah dari situ saya Kepikiran gini Kalau kita Mempelajari pertanyaan Pertanyaannya gitu ya Ada jutaan pertanyaan Yang mungkin muncul gitu loh Nah begitu saya Nonton waktu itu Konten kreator yang di luar gitu Bahwa intinya adalah Ada beberapa pertanyaan ya Yang intinya tuh Nanyain hal yang sama gitu Disitulah saya akhirnya belajar itu Nah jadi intinya seperti itu Pak Nah dari Kenapa kok saya menceritakan ini Sampai ke interview gitu Artinya Sebenarnya CV tuh hal yang kecil saja Gitu Jadi tadi gitu Begitu Bapak pernah Sampai ke tahap level sana gitu ya Yang perlu dijaga adalah Pastikan apapun yang ada di CV tuh terbaru Coba dicek nanti di CV-nya Skala waktu terbarunya Bapak tuh Tanggal kapan, bulan kapan Yang terutus di CV Sama tahun kapan Dari momen paling terkini Yang ada di skala waktu Yang ada di CV itu Sampai sekarang Bapak sibuk ngapain Harusnya kalau kosongnya itu luas Berarti CV-nya harus di-update Dengan kegiatan yang mungkin Belum Bapak masukkan di CV Gitu Saya misalkan Wisudah Januari gitu ya Pak Terus habis itu Sekarang Februari gitu Yang gak masalah gitu kan Yang ada di CV adalah Mungkin momen wisudah saya Januari Berarti baru satu bulan gitu kan Tapi kalau misalkan Saya wisudah Januari Sekarang Desember gitu kan Kan kosongnya banyak nih Ada 11 bulan Gitu Nah Disitu saya harus mampu menjelaskan gitu Jadi Januari sampai Desember ini Saya udah sibuk ngapain Nah saya harus memastikan itu Jadi skala waktu Skala waktu yang ada di CV Diusahakan sedekat mungkin Dengan kondisi sekarang Gitu Tinggal nanti Bapak ngukurnya adalah Dengan tadi Ningkatin intensitas bisa Ya kan Gitu Itu sih Pak Kalau dari saya Gimana Saya menanya nih Pak Kalau misalkan ada Suatu locker nih Pak Terus minimal Pengalaman satu tahun Apa itu semua perusahaan itu Templatenya emang Kalau satu tahun Satu tahun Enggak sih Pak Saya biasanya menyarankan adalah Kalau ada locker yang Yang dia sampai Batasnya dua tahun ke bawah gitu ya Press grade kirim-kirim aja gitu Walaupun tadi ya Kemungkinannya pasti dong Akan diambil yang experience gitu kan Tapi memang Di beberapa locker itu Memang banyak yang Di bawah dua tahun itu Ada seorang fresh grade Yang bisa setara dengan Pengalaman satu dua tahunan gitu Kadang-kadang nanti tetap diajari lagi Pak Kayak gitu Jadi gak masalah Terus Emang selama Saya belum berpikir di Perusahaan itu saya Punya Sama teman-teman saya Bikin sebuah Media gitu Semacam media ya Pak Jadi saya Disitu sebagai Editor videonya Sama Panelus beritanya Pak Dan Masukin di CV Masukin di CV ya Pak Tapi itu gak relate sama Hukum Apa Widang saya dihukum Gak apa-apa ya Pak Gak masalah Gak masalah Kebetulan Kebetulan ayah saya itu sekarang Udah agak lansiat Jadi Agak Lemot gitu Agak kurang Jadi saya Bagiin ayah saya Untuk bikin penawaran Sama Mengkaji kontrak-kontrak Kayak saya Dengan Klien-kliennya Di perusahaan itu Pak Itu dimasukin ke CV Gak apa-apa Jadi gini Pak Pada dasarnya itu kan Memang CV yang menarik Itu adalah CV yang Tadi ya Dimilih Orang memiliki kemampuan Yang relevan dengan posisi yang dibuka Tapi dari sisi orangnya Itu akan menarik Kalau dia itu Memang produktif ya Orang yang produktif itu Menarik gitu ya Pak Ya gitu Maksudnya produktif itu Pasti diawal dengan Ada inisiatif Misalkan tadi ada keterbatasan Gara-gara covid Misalkan Gara-gara covid Abis itu ngapain Atau misalkan Ada job seeker Kebetulan waktu wisuda Setelah wisuda Ada di tengah covid Gak boleh kemana PPKM dan lain-lain Terus Anda gak ngapain-ngapain Ditanya Sejauh ini ngapain Gak ngapain-ngapain Karena ada covid Nah itu bukan alasan Sebagai ini Nah kita Kalau memiliki kesibukan Yang sifatnya sama Dengan pengalaman kerja Gak apa-apa Karena dengan judul Pengalaman kerja itu Bisa banyak yang bisa dimasukin Yang bisa pengalaman kerja tetap Kalau ada Kalau ada kerja kontrak Kalau gak ada part time Kalau gak ada freelance Kalau gak ada entrepreneurship Kalau gak ada paid internship Kalau gak ya Yang internship yang gak dibayar Unpaid Silahkan masukkan Jangan melihat Langsung kayak Tapi gak terlalu relate Sama pekerjaan saya ini Kalau kita cuma ngeliat Ngeliat By Nama jabatannya Mungkin gak relate Tapi mungkin ada aktivitas Di dalamnya yang bisa relate kok Kayak gitu Nah buktinya sekarang Sekarang kalau ada Lowongan sales gitu Misalkan Atau lowongan apa Dia nulis Semua jurusan gitu Ya kan Nah hubungannya apa Misalkan jurusan perikanan Daftar sales gitu Misalkan Atau pertanian daftar sales Kenapa kok ada Perusahaan yang semua jurusan Gitu Mungkin kalau cuma ngeliat Dari jurusannya Itu gak 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 nyambung Tapi kegiatan di dalamnya itu Gitu Itu ada tuh Yang menghasilkan suatu Soft skill Atau technical skill Yang bisa digunakan Di bidang itu Gitu Jadi lebih ke arah sana Nah yang harus nanti Bapak tojolkan Tadi seperti itu Jadi gak masalah Jangan lelaki Ini cuma kerja sampingan Kerja kecil-kecilan Bantu orang tua Masukin-masukin aja Dikemas dengan bahasa Yang menjual Itu Terlepas nanti Bapak Mau ngelamar kerja Yang sesuai dengan itu Apa enggak Sesuai dengan bidang Bapak Atau Sesuai dengan bidang baru Yang sekarang di handle Yang hubungan sama Desain dan lain-lain itu Yang gak masalah Dimasukkan saja Nanti Kalau misalkan Pengalaman Bapak Udah banyak Dan Pengen ngelamar kerja lagi Nah itu nanti Baru kita bisa bilang Kalau gak relevan Bisa di switch Jadi yang gak sesuai Dikepas Ada pengantinya Tapi kalau misalkan Kita masih baru Sebagai seorang First grade Atau pengalaman kerja baru Ya satu dua Gitu kan Ya kalau ini yang diilangin Ini yang diilangin Kosong dong CV-nya Gitu Padahal Jadi harusnya Yang ditonjolkan itu Kegiatan ada di dalamnya Yang penting itu Menunjukkan apa sih Yang basic itu Pasti attitude Tapi di atas itu Yang harus bisa ngomong Baik di sisi CV Atau pada saat interview Adalah Bapak itu punya sifat Apa Jadi Mau Belajar Gitu ya Jadi kayak Ada sifat itu Yang kedua itu Apa Kemampuan komunikasi Gitu Ada-ada Kemampuan komunikasi Kolaborasi Gitu Jadi Itu nanti Yang keempat Problem solving Gitu Jadi nanti Kalau bisa menonjolkan itu Dari tadi ya Misalkan Punya project Apa sama temen Terus di break down Jukesnya Ada achievementnya Apa Gitu sih Paling nanti Rada dipilih-pilih Kalau memang Bapak butuh Butuh Lamar kerja Yang sesuai sama Jurusan yang sekarang Gitu Ini kan opsional Saya gak tahu nih Bapak mau Lamar kerja Sesuai dengan bidang Apa enggak Kalau memang sesuai Dengan bidang Kan Masih sesuai dengan bidang Kan harusnya Di dalamnya adalah Muncul banyak kata-kata Kesibukan-kesibukan Bapak yang Hubungannya sama Jurusan itu Gitu Jadi saya ini Mungkin saya masukin Kemana ya Pak Ke pengalaman kerja Aji kali Ya gak apa-apa Itu sifatnya project Atau Udah-udah Udah ada karyanya Belum Udah ada Menikmati karyanya Udah ada ininya Kebetulan Media yang saya buat Cama temen-temen itu Ada di Instagram Dan Gue harus di blog Paling kencangnya Paling di Instagram Udah gak apa-apa Gak apa-apa Kalau mau dimasukin itu Pak Nah Tapi untuk Yang saya bantu orang Luannya seperti Bikin perawar Untuk ayah saya Ke parek lain Itu Dimasukin kemana ya Pak Itu kan Berarti kan Bapak kan Termasuk bisnis owner Gitu gak sih Atau Ada enterprise Atau bisnisnya Orto Gitu masih Iya sih Sebenarnya bayat Jalan sendiri sih Pak Bisnis itu Usaha sendiri Iya Sudah berarti Memang entrepreneurship Itu Nanti Jabatannya Apa itu Misalkan Itu gak masalah Berarti dimasukin Kerja Pengamah kerja Itu Terus Bapak Tips Atau apa Gitu Tentang Untuk interview Saya belajar Gimana Kalau mau interview Jadi Interview itu Ini cara orang Beda-beda ya Pak Kalau saya sih Memang Saya memang Tipe Orang yang visual Saya Tipe orang yang Belajar Saya visual Jadi Kalau saya Ya pakai Youtube Kalau saya pribadi Ya Youtube Nanti cari channel Channel yang Menurut Bapak tuh Isinya Isinya orang Ngomong Ngomongnya Tertatah Gitu ya Terus Logikanya Juga masuk Kalau didengar Itu enak Gitu Singkat Gitu Poin Saya Biasanya Ada Ada Dua Channel Jadi Bapak Silahkan cari Channel Indonesia Sama Channel Luar 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 Boleh Misalnya Realti Show Atau Misalnya Interview Apa Gitu Apa Namanya Atau Misalnya Channel Channel Suatu Universitas Pak Yang Suka Ada Lecture Kuliah Umum Kuliah Umum Dari CEO Kalau Saya Sendiri Waktu Itu Belajar Interview Luar Itu Pakai Channel Stanford Graduate School Of Business Jadi Dia Suka Undang Kuliah Umum Pembicara Pembicara Hebat Yang Direcord Saya Nonton Lewat Situ Bukan Untuk Belajar Interview Bahasa Inggris Saja Tapi Di Dalam Ada Logik Cara Ngomong Sikap Berdiri Cara Natak Orang Gesternya Gimana Itu Udah Udah Bisa Kita Pelajari Sekali Karena Pada Dasarnya Kan Interview Ada Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Itu Yang Verbal Silahkan Bapak Pelajari Sendiri Cara Ya Sain Intonasi Dan Lain Itu Termasuk Isinya Isi Bapak Sampaikan Tapi Yang Non Verbal Itu Ada Posture Eye Contact Dipelajari Juga Kalau Indonesia Terserah Bapak Mau Nonton Siapa Channel Apa Yang Menurut Bapak Kalau Jadi Saya Pakai Dua Cara Itu Akhirnya Nanti Kita Punya Gaya Bicara Oke Kita Punya Gaya Bicara Dulu Nah Setelah Kita Punya Gaya Bicara Selanjutnya Kita Belajar Pertanyaan Pertanyaan Yang Bukai Sama Interview Jadi Ada Channel Yang Saya Gunakan Untuk Mempelajari Cara Ngomong Nanti Ada Channel Yang Saya Gunakan Untuk Mempelajari Cara Jawab Pertanyaan Jadi Misalkan Ada Pertanyaan Tell me about yourself Silahkan Perkenalkan Diri Kamu Kamu Siapa Pada Dasarnya Dia Pengen Nyari Apa Cara Nyampe Gimana Apa Yang Do Dan Don't Nya Apa Nah Gitu Ada Pertanyaan Apa Sebenarnya Nanyain Apa Gitu Jadi Satu Sisi Saya Mempelajari Cara Ngomong Satu Sisi Saya Mempelajari Logika Di balik Setiap Pertanyaan Interview Itu Itu Cara Saya Yang Saya Menarik Jadi Sebenarnya Sama Sama Pernah Seperti Itu Sebenarnya Kuncinya Adalah Meningkatkan Interaksi Sama Orang Baru Terkadang Kita Memang Negatif Thinking Over Yating Sudah Menduk Jangan Jangan Gini Ini Ini Tampaknya Kayaknya Pinter Banget Aku Takut Ngomong Gini Gitu Saya Juga Ngalamin Itu Kalau Saya Ketemu Sama Interview Itu Juga Pernah Alamin Seperti Itu Tapi Kalau Kita Enjoy Aja Anggap Orang Itu Yang Mau Mendengarkan Kita Mau Sharing Apa Gitu Nah Kalau Sharing Kita Memang Sudah Dari Hati Kita Sudah Punya Persiapan Jadi Nonton Saja Terus Habis Itu Bapak Perusaha Ngomong Ngomong Sendiri Boleh Ngomong Sama Teman Boleh Di Di Upload Sendiri Boleh Seperti media Belajar Terus Banyakan Interaksi Ketemu Sama Orang Yang Kita Nggak Kenal Misalkan Kalau Secara Offline Silahkan Kalau Ada Grup Komunitas Seminar Seminar Interaktif Yang Bisa Di Masuk Di Instagram Anak Kampus Suka Bikin Event Apa Ada Webinar Webinar Nanya 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 Di Situ Ngomong Atau Misalkan Pake Apa Tahun Kapan Kemarin 2020 Saya Nyari Kerja Lagi Saya Belajar Ngomong Terus Waktu Itu Saya Ncoba Pake Om TV Ketemu Orang Baru Next Ngobrol Bahasa Inggris Gitu Nggak Kenal Jadi Caranya Harus Meningkatkan Interaksi Ada Pilihan Mau Ngomong Sendiri Boleh Sama Temen Boleh Atau Tingkat Tingkat Lampar Kerja Biar Bapak Makin Sering Didatangi Sama Kesempatan Terus Interview Makin Tenang Karena Pertanyaannya Pasti Kayak Cuma Itu Itu Aja Pertanyaannya Gitu Yang Saya Lebih Senang Di Interview Sama Anak-anak Udah Oke Jadi Lebih Santai Jadi Kalau Sama Yang HFD HFD Yang Cukup Agak Umur Saya Agak Grogi Gitu Pertanyaannya Apa Ya Kompleks Nah Kalau Mau Kayak Gitu Caranya Itu Adalah Tadi Coba Limbatkan Diri Dikomunikasi Orang-orang Di Usia Tersebut Cara Paling Simpelnya Apa Tadi Kalau Sekarang Bisa Nonton Podcast Orang-orang Ada Di Usia Segitu Tapi Kalau Saya Biasanya Waktu itu Karena Memang belum Kesana Baca Koran Itu Baca Koran Itu Bisa Bikin Kita Tahu Apa yang Sedang Terjadi Nasional Global Tapi Di Dalam Ada Opini Orang-orang Dengan Usia Yang Sama Nah Disitu Nanti Akhirnya Muncul Gambar Kita Mereka Orang-orang Yang Sekarang Mikirkannya Sudah Ke Arah Sana Komunikasinya Seperti Ini Sebenarnya Itu Cuma Pembawaan Aja Nanti Kita Akan Kebiasa Cara Ngobrol Sama Orang Yang Lebih Muda Sama Lebih Tua Terus Tip Kita Menarik Buat Mereka Bikin Ketawa Buat Kita Apaan Sih Seperti Itu Kalau Kita Sudah Terlibat Apa Media Media Itu Media Orang Serius Serius Suka Baca Buku Sering Kita Baca Buku Sering Baca Koran Sering Baca Ini Akhirnya Terbetul Sediri Teknik Komunikasi Dengan Siap Apun Yang Ada Di Hadapan Kita Mau Lebih Mudah Lebih Tua Kita Nggak Bakal Merasa Inferior Itulah Kita Akan Dateng Anda Butuh Apa Saya Ada Ada Bengin Saya Cerita Apa Saya Ceritakan Ada Butuh Bukti Apa Saya Bukan Gitu Jadi Lebih Tenang Ngomong Yang Tenang Itu Nanti Luar Mendengarkan Enak Nanti Kalau Bapak Panik Yang Ini Panik Jadi Ngomong Santai Aja Kalau Salah Salah Tenang Ngomong Tenang Ini Caranya Tadi Bapak Harus Punya Sosok Orang Yang Cara Ngomong Bisa Ditiru Saya Pun Demikian Yang Ajarin Saya Juga Bila Cari Orang Yang Menurut Cara Ngomong Enak Dan Di Mindset Walaupun Rumah Kita Nggak Bisa Jadi Dia Belajarlah Untuk Teknik Komunikasinya Kearah Di Kemarin Saya Kan Beberapa Menurut Saya Ada Panggilan Di Sebuah Lembaga Penelitian Menurut Pemerintah Di Bogor Oke Menarik Penelitian Biologi Yang Interview Saya Terus Yang Interview Saya Tiga Orang Dan Semuanya Mungkin Kapasitas Kecerdasan Dan Intelektual Lebih 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 Glorik Sangat Glorik Sudah Itu Perusahaan Yang Di Bidang Yang Saya Nggak Pernah Sentuh Biologi Saya Nggak Pernah Tahu Sudah Dapat Dengan Tiga Orang Yang Mungkin Sama Dan Intelektual Jauh Di atas Saya Oke Gimana Apa Caranya Bapak Apa 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 Caranya Bapak Untuk Mengantisipasi Groginya Pada Saat Interview Ini Bukan Ngomongin Sebelum Ya Tapi Pada Saat Bapak Di Tempat Itu Gimana Cara Ngata Ngata Si Grogin Di Tengah Interview Ketemu Sama Tiga Orang Yang Lebih Ini Kalau Saya Sebisa Mungkin Saya Harus Menjawab Pertanyaan Si Interview Itu Mungkin Cukup Simple Tapi Delulas Jadi Kalau Kenapa Saya Bila Cukup Simple Karena Kalau Saya Kepanjangan Takutnya Saya Melebar Kemana Mana Dan Terbata Boleh Kayak Gitu Kalau Saya Waktu Grogi Kayak Gitu Ini Mungkin Aneh Masukannya Kalau Saya Kalau Pas Lagi Tertekan Saya Tau Bukan Saya Ada Namanya Kalau Saya Nama Itu Mental Ditolak Jadi Pada Saat Saya Ketemu Sama Orang Yang Kelihatan Wow Saya Selalu Membayangkan Setelah Interview Ini Saya Langsung Dikasih Tahu Bahwa Kamu Gak Diterima Jadi Adalah Ini Adalah Momen Terakhirmu Ketemu Sama Tiga Orang Ini Terserah Kamu Ngomong Apa Gitu Yang Kamu Ngomongin Aja Udah Gitu Gak Kenal Gak Bakal Ketemu Lagi Gitu Dengan Saya Bisa Men Suggesti Diri Saya Kayak Gitu Ngomong Jadi Kayak Enak Aja Gitu Kayak Ibaratnya Saya Hari Terakhir Kerja Saya Menyampaikan Sesuatu Gitu Gitu Bisa Saya 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 Udah Tahu Besok Gak Bakal Ketemu Lagi Besok Gak Bakal Kerja Sama Dia Gitu Saya Menggunakan Sudut Pandang Itu Itu Cara Saya Sejak Saya Jadi Ferskirt Untuk Masuk Gitu Pada Saat Ada Orang Yang Belum Interview Baru Masuk Gila Ya Kayak Orang Hebat Banget Gitu Ini Aku Ngomong Apa Gitu Kira Kira Gitu Aku Kayak Nating Tulus Saja Happy Senyum Gitu Yang Pertanya Happy Pak Gitu Gak Usah Kayak Takut Ya Memang Ini Orang Yang Berani Itu Bukan Orang Yang Gak Punya Rasa Takut Tapi Tetap Melakukan Tindakan Tindakan Walaupun Dia Tahu Dia Membeli Rasa Takut Gitu Nah Sehingga Tadi Gitu Kalau Cara Saya Seperti Itu Mungkin Bapak Punya Cara Lain Lagi Gitu Jadi Anggap Aja Ini Ketemu Terakhir Gitu Yang Pengen Bapak Sampaikan Bercerita Saja Gitu Bercerita Untuk Menjawab Bukan Untuk Menurugi Gitu Oke Semoga Tadi Kejawab Apalagi Yang Pengen Disharing Jadi Poin Yang Apa Saya Masukin Kegahatan Saya Selama Ini Harus Ada Pak Itu Jangan Kosong Itu Sekala Waktu Terakhir Bapak Kapan Dicek Terus Sampai Sekarang Ngapain Aja Itu Intensitas Saya Melamar Ditingkatin Lagi Mungkin Betul Itu Harus Pak Itu Intinya Bapak Ngukur Diri Sendiri Aja Itu Dengan Kegiatan Saya Sekarang Saya Bisa Gimana Sih Itu Saya Bisa Bisa Seberapa Banyak Sih Itu Itu Masing Masing Orang Beda Dan Saya Akan Sangat Sarankan Ukur Sendiri Dulu Bapak Bapak Gak Bisa Pake Ukuran Saya Gitu Kesibukannya Saya 70 Masih Bisa Masih Bisa Buat Olahraga Saya Sudah Share Locker Waktu Itu Saya Sudah Sudah Ngurus Group Locker Jadi Saya Lamar Saya Share Masih Sempat Tergantung Tadi Nyari Locker Dimana Seberapa Efektif Cepet Ngirimnya Itu 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 Karena Waktu Itu Saya Memang Saya Dikelompokin Pak Yang saya Kejar Dulu Locker Yang Tulisannya Semua Curusan Saya Filter Dulu Habis itu Locker Yang Locker Yang Yang Lain Lainnya Jadi Dulu Bapak 70 Sehari Itu Campur Ya Mungkin Dari Yang Disurat Atau Di Job Street Atau Di Email Mayoritas Email Sama Web Si Pak Jadi Yang Klik Yang Job Street Yang Tinggal Klik Itu Gak saya Itu Kalau saya Itu Mungkin Seratusan Gali Pak Gitu Yang Tinggal Klik 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 Itu Atau Link Ini Yang Isi Apply Yang Tinggal Klik Itu Itu Batas Saya 70 Tapi Tadi Pasti Saya Ngorban Waktu Tidur Jelas Terus Weekend Weekend pun Tetap Saya Hajir Saya Cari Harus Itu Karena Memang Target Saya Angka Coba Kita Ngerapin Target Angka Dikita Tapi Tadi Coba 10 10 Gampang 20 Misalkan Konsisten Berapa Hari Bisa Tapi Besok Dua Kali Lepatin 40 Sambil Kita Mencels Diri Sendiri Pasti Panggilan Nata Nyusuh Waktu Itu Saya Panggilan Satu Terus Tidak Ada Tidak 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 Nyusulnya Habis itu Kayak Beruntun Kayak Sehari Dua Sehari Dua Terus Saya Cek Yang Panggilan Lewat Telepon Terus Berapa Total Sama Yang Di E-mail 51 Disitu Saya Langsung Pedenya Berarti Saya Tidak Bermasalah Sama Siti Saya Tidak Bermasalah Sama Cara Ngirim Saya Saya Boleh Sama Orang Jadi Saya Uji Dulu Berarti Pak Hadir Ada Koreksi Untuk CV Saya Mau Dari Lata-lata Apa Yang Harus Ditambah Selain Yang Tadi Saya Sebutkan Oke Kalau Dari Kalau Dari CV Bapak Ini Saya Enggak Berarti Ini Mau Masuk Sesi Detail Aja Kali Apa Ya Gimana Kita Masuk Sesi Yang Detail Saja Yang Umum Sudah Cukup Oke Biar Saya Bisa Share Screen Apa Ya Oh Ya Garo 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 Terima kasih.